yang pertama surah Al-Baqarah surah kedua ayat 11 ayat 12 nanti yang kedua surah Al-Baqarah ayat 173 surah Al-Baqarah ayat 11 sama ayat 12 Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim wa'idha qiyla lahum la tufsidu fil aradhi qaluu innama nuhnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakilla yash'urun todankallahul azim allahum marhamna bilqur'an artinya dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari Wallahu'alam selanjutnya buka surah Al-Baqarah ayat 173 ayat 173 surah Al-Baqarah ayat 173 al-Baqarah ayat 173 a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas pembangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut yang daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas Maka tidak ada dosa begini Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Allah ma salli ala muhammad wa ala alu shidila muhammad Allah ma salli ala muhammad wa ala alu shidila muhammad Yang dimuliakan Allah Yicosong Nanti yang hadir pada malam hari ini Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita telah mendengarkan Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 11-12 Dan ayat 173 Disini Al-Fakir ingin menjelaskan Kepada kita semua Apa-apa Yang harus kita hindari Untuk memakannya Karena kita diharamkan oleh Allah Dan apa-apa Kita tinggalkan untuk kita lakukan Karena itu Maksiat kepada Allah Dua hal ini Akan membuat kita Tetap suratul mustaqim Tetap di jalan yang lurus Kita tidak boleh meremehkan Apa yang masuk ke dalam Perut kita Karena itu akan menghalangi doa-doa kita Itu akan menghalangi Kedekatan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Disini Allah berfirman Yang fakir ulang kembali Bacaannya Al-Baqarah ayat 11 Al-Baqarah ayat 11 Ya Wa'idzaki lahum La tufsidu Fil ard Falu innama Nahnu muslihun Bila dikatakan kepada mereka Janganlah Berbuat kerusakan Di muka bumi Mereka menjawab Sungguhnya kami Justru Orang-orang yang melakukan Perbaikan dua belas ingatlah sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadari ada sepuluh hal penting di sini dikaitan dengan perilaku ini sepuluh hal penting yang dibenci oleh Allah SWT kita harus paham ini saya bacakan ayat per ayatnya perhatikan dan ambil hikmah daripada apa yang saya sampaikan ini kita tidak akan melebar jauh kemana-mana hanya sebatas perilaku kita apa yang harus kita hindari dan apa yang harus kita pahami, ya kita mengkonsumsi makanan, nah itu ya itu, dan yang pertama Allah SWT Al-Isra'at 22 Al-Isra'ah 29 Al-Isra'at 23 Al-Isra'at 3 Al-Isra'at 4 Al-Isra'at 4 Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain Di samping Allah Nanti engkau menjadi tercelah dan terhina Tetap kul huwa Allah wahad Katakan Allah itu wahid, Allah itu satu Kul huwa Allah wahad Tidak kepada selain Allah Yang pertama, tidak mensekutukan Allah dengan siapapun Kemudian yang kedua Ayat 23, Al-Fakir lanjutkan Al-Isra Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia Dan Allah berbuat baik kepada ibu bapak Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia Dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Yang pertama adalah tidak mensekutukan Allah Ini Allah paling benci Yang kedua, tidak durhaka kepada orang tua Ini perhatikan ini Ini hal dosa-dosa besar yang dikatakan tadi di firman tadi itu Al-Baqarah 11, bahwa itu adalah pembuat kerusakan di muka bumi Yang dua adalah Durhaka kepada orang tua Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya Dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah Wai Tuhan ku, sayangilah keduanya Sebagaimana mereka berdua telah meridik aku pada waktu kecil Jadi mendoakan Selalu mendoakan orang tua kita Supaya diampuni Allah Disayangi oleh Allah SWT Ya Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Intakunu salihina fa'innaukana lil'awabina ghafura Selalu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu Ya kamu, orang yang baik Maka sungguh, ya ma'pengampun kepada orang yang bertobat Setelah bermohon ampun kepada Allah Bertobat kepada Allah Maka wajib mendoakan orang tua Orang tua Kemudian yang ketiga Ayat 26 Al-Isra Lanjutannya Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat Juga kepada orang miskin Dan orang yang dalam perjalanan Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros Ya Sodakoh infak Membayar zakat dan tidak berlebih-lebihan dalam menafkahkan rezeki Ini satu yang diharamkan oleh Allah Yang ketiga ya Dipahami Berbuat kebajikan kepada orang lain Berbagi Berbagi Perduli dengan orang lain Ya Paham ya Tidak melakukan kekejian Dengan keborosan Jadi Allah benci dengan hal Boros Sodakoh Berikan semua Tidak seperti itu Nanti kita meminta-minta Ini disampaikan disini Berarti kita tidak boleh Bersodakoh Infak dengan sungguh-sungguh Ikhlas Kamu bagi dengan benar Supaya tidak terjadi Kamu yang akhirnya meminta-minta Itu maksudnya Ya Innal mubadzirina kanu ikhwanasayatin Wakana syawpanu Irabbihi kafuro Sungguhnya orang yang membuat itu adalah saudara Syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya Jadi orang yang mubadzir itu Pemboros itu adalah Ikhwan daripada syaitan Syaitan itu ingkar kepada Allah Jangan menafkakan seluruhnya Karena nanti kamu akan meminta Jadi Allah menyayangi kita Allah juga memberikan pemahaman kepada kita Untuk berbuat baik Kepada saudara kita Berbuat baik kepada orang lain Fakir miskin Orang anak yatim Orang fukur Masakin Tapi kita tidak boleh berlebih-lebih Sehingga kita sendiri nanti akan meminta Atau melakukan kekejian yang lain Karena kita tidak punya Dengan terpaksa Itu ya maksudnya Kemudian Dan jika engkau berpaling dari mereka Untuk memulai rahmat dari Tuhanmu Yang kau harapkan Maka katakanlah kepada mereka Ucapan yang lemah lembut Ya kamu tidak punya Dan engkau tidak punya harta Ya untuk berbagi kepada orang lain Minimal kamu tidak kasar kepada mereka Berbuat baiklah kepada mereka Kamu berpaling mengatakan Katakan yang baik Ya Maaf pak saya Belum ada rezeki Insyaallah Satu saat nanti Pak balik ke sini lagi Kata-kata yang baik Kalian tidak suka Allah dengan kasar dan keras Allah menci hal yang kasar Suka dengan lemah lem Lemah lembut Ayat 29 Dan janganlah engkau Jadikan tanganmu terbelenggu pada lahirmu Artinya pelit Kikir Ya Ini masih hal yang ketiga tadi Pelit kikir Tidak suka Allah benci Ya Dan janganlah engkau terlalu mengurutkan Sangat Pemurah Nanti kamu menjadi tercelah Dan menyesal Artinya Terlalu ini tadi Boros Habis Kita bingung Kita cari kemana Uang sudah ada-ada Anak minta Rusu Ini-ini Sengah mati Artinya kita Mencuri Atau Berhutang dengan renternir Nah itu Hal yang dibenci oleh Allah Ya Kita melakukan Kebajikan Tapi kita pada akhirnya Berbuat maksih Maksih kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Sungguh Tuhanmu melapangi riski Bagi siapa yang Dia kehendaki Dan membatasi Bagi siapa yang Dia kehendaki Innahu Innahukana Mi'ibadi Khabiram Basira Dia Maha mengetahui Maha melihat Amba Ambanya Kita tidak usah khawatir Dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kita pelit Jangan berikan Sebagai Miski kita Ya Nafkah yang Allah Berikan kepada kita Untuk mendukung Membantu orang lain Jangan khawatir Dengan berkurangnya Karena Allah Akan melipat Gandakan Apa yang telah kita lakukan Ikhlas karena Allah Bukan mengharapkan Dilipat gandakan Tapi itu janji Allah Allah tidak pernah ingin Kari janji Maka jangan jadi Pemberos Atau bahkan Kikir Atau pelit Ya Yang antara itu Allah dilarang Ya Kemudian Lanjutnya Ya Membunuh Ya Ya Ayat 31 Walat taqtulu Awladakum Asyata imlaq Nahnu narzukukum Wa iyakum Dan janganlah Kamu membunuh Anak-anakmu Karena takut miskin Kamilah yang memberi Rizki kepada mereka Dan kepadamu Ya Apa yang pernah sampaikan Kita bersyukur kepada Allah Sampai sebesar ini Kita dijaga oleh Allah Daripada tangan-tangan Yang Menzalimi kita Atau mungkin Saat kita masih kecil Bisa saja kita Ya Karena kondisi Ekonomi susah Ya Terlantar kita Sehingga kekurangan gizi Jadi kita mening Meninggal Jadi diperhatikan oleh orang tua Alhamdulillah Ya Orang tua kita Mengerti agama Dan menghidupkan Memberikan kepada kita Karunia Allah Ya Berdoa kepada Allah Supaya kita dijadikan Orang-orang yang soleh Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang keempat Kemudian Yang kelima Wa La Taqrabuz Zina Innahu Kana Fahishah Wasa'asabida Ya Dan janganlah kamu mendekati zina Zina itu sungguh Suatu perbuatan keji Dan suatu jalan yang buruk Ingat ini ya Dekat aja Taqrabuz Zina Itu tidak boh Tidak boleh Mendekati Tidak boleh Apalagi melakukan Ya Ini yang kelima Ya Allah Perhatikan Hal yang seperti ini Perhatikan Jangan dekati Oh Main Facebook Main Twitter Ya Badan lawan jenis Ya Sayang-sayangan Oh ada hubungan Mungkin ada apa-apa Ya Kalau masih ada hubungan tertentu Tidak Ya Sama istri Anak Ya Atau masih ada Sentu Percandaan yang ada koridornya Mungkin Tapi kalau di luar itu Akan menzolimi Jadi sendiri Sendiri Ya Seperti tadi Al-Fakir sampaikan Kita boleh memakan yang haram Jika ada batasnya Jika terpaksa dan berbatas Bukan Makan sebanyak-banyaknya Ya Itu dilarang oleh Allah SWT Ya Kemudian Yang ke-6 Ya Yusri Yusri Filkatl Inna Wukana Mansuro Ini adalah Membunuh orang yang diharamkan Allah Ya Kecuali dengan suatu alasan yang benar Dan barang siapa dibunuh Setelah zalim Maka sungguh kami telah memberikan Kuasaan Memberi kekuasaan Kepada walinya Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas Dalam pembunuhan Sebenarnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan Membunuh nyawa Ya Membunuh nyawa Kalau tadi Rizki Ya Membatasi Sehingga terjadi masalah Kematian pada anak Nah ini ya Karena membatasi rizki Yang diberikan Allah Kalau ini membunuh Sengaja membunuh tanpa hak Bukan kisos Tapi membunuh Dengan kezoliman Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang ke Tujuh Wa la taqrabu Malal yatimi Illa billatihi ya ahsan Dan janganlah kamu mendekati Harta anak yatim Kecuali dengan cara yang lebih baik Ya Mungkin kita dikasih aman Anak yatim Ada hartanya Kita simpankan hartanya Tunggu dia besar Kita berikan kepadanya Atau kita kelola mungkin Hasilnya untuk dia Ya Tapi ini kan tidak mudah Ya Nah Makan hartanya yatim Suatu yang Bawa Malim Yang Allah benci ini Ya Hatta Yablughah Ashuddah Wa Aufu Bilahdi Innal ahda Kana Mas'ula Ya Jadi dengan cara yang lebih baik Bermanfaat sampai dia dewa Dewasa Dan penuhlah janji Karena janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya Ya Yang mengelola harta anak yatim Boleh Tapi kelola dimakan sendiri Ha Haram Ya Atau membulim Atau makan semuanya Yang tadi saat ini banyak seperti itu Hati-hati yang dikasih aman Anak yatim Ini oleh yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ayat 38 Al-Isra' Wa la taqfu Ma laisa laka bihi ilmun Dan janganlah kamu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani Semua itu akan dimintai pertanggung jawaban Yang kegelapan Belajar sesuatu Harus ada penuntunnya Harus ada masyarakatnya Harus bersanat benar Jangan belajar kepada sesuatu yang tidak benar Ya Tidak ada kejelasan ilmunya Tidak tahu kemana Sehingga hasilnya akan tersesat Ya Dipahami ini Ya Kemudian Sembilan Wa la tamshi fil ardi maraha Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini Dengan sombong Karena sungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi Dan tidak akan mampu Menjulang setinggi gunung Kesombongan Ingat Apapun Ilmu kita Harta kita Anak kita Keluarga kita Kemasyuran kita Pangkat kita Jabatan kita Semua milih Allah Allah yang mengamanahkan kepada kita Kemana kita akan membelanjakannya Ya Semuanya jadi haram Ya Ada kaitan sama yang tadi itu Ya Al-Bakoros 173 Ya Dapat gaji Beri minuman keras Diminum Haram Dapat gaji Dipakai main judi Haram Dapat gaji Dipakai main Bintang-bintangan Haram Mengundi anak panah Dengan bintang Macam-macam Haram Yang melakukan hal seperti itu Dari mana kita mencari Uangnya Dengan cara halal Belanjakan Dengan cara halal Halal juga Kemudian lanjutnya Semua kejahatan itu sangat dibenci Di sisi Tuhan Dan 10 kejahatan tadi Sangat Allah benci Itu perilaku Terus bagaimana Al-Habib Dengan yang masuk ke mulut kita Barang yang haram Ini disampaikan disini Ya Ya Al-Habib Assalamualaikum Tapi siapa yang terpaksa memakannya Terpaksa memakannya Bukan karena menginginkan Dan tidak pula melampaui batas Maka tidak ada dosa Baginya Semuanya Allah maaf pengampun Lagi maaf penyayang Ada yang nanya Gimana kalau Celeng Na'udhu billah summa Na'udhu billah Babi haram Kalau celeng halal katanya Na'udhu Karena celeng itu di hutan Lain Lemaknya sedikit Na'udhu Bila menjalik Banyak orang seperti itu Bagaimana khomer Kalau khomer Sedikit untuk penghormatan Bagaimana Pasti boleh Ya Banyak orang-orang Selalu mengatakan Seperti itu Dianggap itu suatu Permainan Dianggap itu suatu Hal yang lucu Padahal itu Allah mengharamkan itu Kalau berbicara Surat Al-Baqarah Ayat 168 Padahal Syaitan Najim Ya yuhanna sukulu Mimma fil ardi Halalan tayyiman Kau manusia Makanlah dari Makanan yang halal Dan baik Yang terdapat di bumi Dan janganlah kamu Mengikuti langkah-langkah syaitan Wala Tattabi'u khutuwati syaitan Jangan Mengikuti Langkah-langkah syaitan Kalau kita makan yang haram Gampang Mengikuti Mengikuti syaitan Kenapa? Liang-liang kita bahwa terbuka Masuk mereka Dipengaruhi kita Gampang terbawa kita Ya Innahu Lakum aduwum Mubin Sungguh setelah itu adalah Musuh yang Nyata bagimu Ini harus dipahami Ya Para sahabat nabi Sallallahu alaihi wasallam Begitu Masya Allah Ya Begitu ada pelarangan Homer Ya Minuman keras Mereka langsung meninggalkan Padahal sahabat Anas Waktu itu duduk bersama sahabat-sahabat Lagi menuangkan Homer Pada waktu itu kan masih boleh Sebelum ada pelarangan itu Begitu turun pelarangan Langsung mereka buang Tidak ada satupun Homer Di Mekah Kecuali Homer dari Kurma Sebutannya Homer Karena gampang sebut Biasanya itu orang-orang Homer Padahal itu Nabith Nabith itu air Perendaman Kurma Biasanya habib minum itu Kalau bulan puasa Rendam itu habis Maghrib Saur diminum Atau rendam habis Saur Maghrib diminum Itu Nabith Seperti air rendaman Kurma Segar itu Enak Ya itu sebutannya Homer gitu Bukan berarti Homer yang memabukkan Kok kebanyakannya pasti mabuk Mual itu Karena Nabith kan Manis gitu loh Manis sebutannya Homer Dulu masih diperbolehkan Allah berfirman surat Anakhal Ayat 67 Abu Dhan Syaitun Najim Buka Anakhal 67 Biar kalian tidak Biar paham ini ya Hukum-hukum yang ringan-ringan ini Biar kita ketahui Supaya tidak kita Tidak paham Sehingga Kita bisa salah Dalam melangkah nanti Dan dari buah kurma dan anggur Kamu membuat minuman yang memabukkan Nah ini ya Dan riski yang baik Jadi waktu itu masih boleh Membuat minuman Dari anggur dan kurma Tapi yang memabukkan itu dari anggur Sudah termasyur waktu di Arab itu Bahkan Minum itu sholat biasa Dulu Tapi karena Banyak mudaratnya Maka turun larangan Allah subhanahu wa ta'ala Inna fi dhalika la ayatan likawmi Ya'kilun Ya Sungguh pada jaminikan itu Benar-benar terdapat Tanda kebahasan Allah Bagi orang-orang yang mengerti Membuat minuman itu Boleh waktu dulu Tapi setelah turun Apa pelarangan dari Allah Seperti hadis yang ada di bawah ini Ya Bukhari Nomor 5152 5152 Ya derajat hadis soheh Kitab minuman Bab homer Dari kurma Ya Disini Ya'ni bil madinati Khomrol A'nabi Illa kolilau Wa'am Wa'ammahu Wa'ammatu Khomrinal Busru Wa'ammu Wa'ammu Ya'ni bilik Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada kami Abu Sihab Abu Rabbihi bin Nafi' Dari Yunus Dari Thabit Al-Bunani Dari Anas Dia berkata Khomr telah diharamkan atas kami Ketika hal itu diharamkan Maka kami Tidak mendapatkan jenis Khomr Dari perasan anggur Di Madinah Kecuali hanya sedikit Ketika itu kebanyakan Khomr Kami tempat dari perasan Buser Ya Dari kurung Kurma yang masih muda Dan tamer Kurma kering Ini yang dimaksud tuh Nabis tadi tuh Yang direndam di air Sampai sekitar Kurang lebih Hampir 24 24 jadi 12 jam Ya Itu Rendamannya tuh Vitamin tuh Untuk kesehatan Untuk menghilangkan penyakit-penyakit Dalam tubuh Kalau diminum bagus Ya Kalau bulan puasa itu Biasanya fakir Dia sampaikan Setelah sahur Minum itu Atau setelah maghrib Berbuka minum itu Atau berbuka puasa Minum itu Mengawalinya Jadi untuk kesehatan Metabolisme Tubuh Itu Khomr namanya Tapi bukan Khomr yang seperti itu Tapi sebutannya Lain sebut nabis Ya Terus hadis selanjutnya Hadis kedua Muslim 3.668 Soheh Kitab minuman Bab haramnya Khomr Dan penjelasan minuman tersebut Terbuat dari perasaan anggur Berbuka syaitan Najim Hadatana Muhammad bin Munat Mutanna Hadatana Abu Bakrin Ya'nil Hanafiya Hadatana Abdul Hamid Bin Ja' Farin Hadati Abi Annasu Samia Anas bin Malik Ya'kul Lakot anzalallahu Al-Ayat Allati Haramallahu Fihal Khomru Wa ma bil Madinati Syarabu Yushrabu Illa Min Tamar Ya Selamat menjelaskan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna Selamat menjelaskan kepada kami Abu Bakar Yaitu Al-Hanafi Selamat menjelaskan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far Selamat menjelaskan kepada ayahku Bahwa dia pernah mendengar Anas bin Malik berkata Sungguh Allah telah menurunkan Ayat tentang pengharaman khomer Ketika itu di Madinah Tidak ada khomer Kecuali yang terbuat dari tamar kurma Nabis tadi itu Ya Jadi betul-betul dilarang sama Allah Jadi gak ada istilah penghormatan Itu Udah gak ada Jangan penghormatan Untuk Toleransi Ya jangan Jangan mau satu kat Satu Satu hukum yang kamu gak tahu Tadi ya Poin ke delapan tadi Kita Setiap sesuatu Apa yang kita lakukan Ya selalu akan dicatat Oleh Rokibun Ajit Jadi pertanggung jawab Poin tadi di hadapan Allah SWT Wata'ala Ya Nah kemudian Minumannya yang dihalalkan Banyak ya Kita kesana saja Seperti madu Ya Susu sapi Kan boleh ya Susu sapi boleh Kita menggunakan besar gini Ya kecuali Kalau masih bayi Ya Susu ibu Susu sapi Kita minum Ya Ini kan ada aturan ya semua Jadi bukan berarti kita Tidak boleh minum susu sapi Ya Ini bisa sering kita pakai Untuk Dan Tuhanmu mengikhlamkan Kepada lebah Buatlah sarang di gunung-gunung Dan pohon-pohon kayu Dan di tempat-tempat Yang dibikin Manusia Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan itu Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu Dari perut lebah itu keluar minuman madu Yang bermacam-macam warnanya Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia Sungguh Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda kebasan Allah Bagi orang-orang yang berfikir ya Banyak minuman yang bagus Untuk apa kita Arak Kita minum badek Jenisnya Seperti nabis gitu Nabis kan direndam Cuma 12 jam Tapi kalau badek direndam 30 hari dimasukin tanah Itu namanya Niatnya untuk Mabuk Kalau tetapi ketan saja dikasih air Dibuat cuma 10 menit Ya gak ada masalah Tapi ketan ada kan Tapi ketan yang hitam itu Ya kan boleh Makan itu Gak masalah Tapi kalau itu ditanam Sampai berjamur Dikasih air Mabuk orang itu Kena itu Itu setiap 30 hari Dimasukin dalam tanah Mana namanya badek Kalau di Jawa itu Oh dianggap minuman rakyat Wah ini Wah dipopulerkan Ya Na'udzu Bila thumma Na'udzu Bila Kemudian anak 114 Allah berfirman Maka makanlah yang hal lagi baik Rizki yang telah diberikan Allah Kepadamu Dan syukurilah Nimat Allah Ya Ya Wa syukuruh Ni'matollahi Inkuntum Iyahu Ta'budun Ya Wa syukuruh ni'mat Allah Jika kamu hanya menyembah Kepadanya Ada hubungan Dengan yang tadi Pertama kita bertawih Kepada Allah Ya Ya Tidak membalim Kepada orang tua Tidak durhaka Kepada orang tua Tidak membunuh Dengan tanpa alasan Menjauhi perzinahan Namanya hal 10 Item tadi Dan makan makanan yang halal Yang baik Jangan makan yang haram Bagaimana doa kita diterima oleh Allah Bagaimana rukun kita diterima oleh Allah Jika mengadir di daerah-daerah kita Sesuatu yang haram Atau kita melakukan hal-hal yang tidak baik Habis beramal soleh maksiat Amal soleh maksiat Karena makanan kita haram Atau kita makan riba Ya Atau kita Jual beli Ambil untung terlalu tinggi Nyeke Ya Semua itu Kita lakukan Maka sulit nanti Berikan diri pada Allah Sulit di sirotol Mustahakim Ini pun dipahami Ya Dan perlu disampaikan Ya Supaya apa Supaya kita tetap dalam Sirotol Mustakim Ya Banyak firman Allah Yang berkaitan dengan Ha Berkaitan dengan Makanan yang haram Berlaku yang buruk Ya Yang Allah membencinya Nah ini kita harus Sejalan dengan firman Allah ini Kalau kita mau bertoriko Kita mau betul-betul dekat dengan Allah SWT Disamping istiqomah Loh Kok sulit Banyak halangan Artinya banyak sekali Ujiannya Bertoriko Tidak Orang gak bertoriko pun ya harus begini Ini kan tarikohnya Rasulullah Ini kan firman Allah Dibawa oleh Nabi SAW Mau yang bertoriko Mau yang tidak Mau yang bertoriko seperti ini Atau yang tidak Sama-sama wajib melaksanakan Melaksanakan Gak bisa terus Oh Sulit Apa-apa gak boleh Semua tidak boleh Ya Cuma bedanya kalau disini Ada pertanggung jawaban Terus selalu diingatkan sering Lebih istiqomah lebih baik Karena selalu ingat dia Kalau gak istiqomah Beda Mungkin ada kadang lupa Tapi oleh yang istiqomah Lebih sering diingatkan Lebih lengket dalam Pemikiran mereka Mereka Kalau dipahami ini Ya Allah berhubungan Surat Toha Ayat 81 Allah perintahkan kita Makan yang baik-baik Sudah Ya Makan yang baik-baik Untuk bisa berbuat yang baik Kepada manusia Bisa berbuat baik Kepada diri sendiri dan keluarganya Bisa melaksanakan amal soleh Bisa khusu Begitu makanan kita Haram Susah khusu Karena syaitan banyak Masuk To'ah 81 Allah berfirman Alhamdulillah Makanlah dari Rizki yang lebih baik Yang baik-baik yang telah kami berikan Kepadamu Dan janganlah melampaui batas Yang menyebabkan Kemurkaanku Menimpamu Padahal siapa Ditimak kemurkaanku Maka sungguh Binasalah dia Kenapa Kenapa kemurkaan Allah Karena yang dimakan Karena yang dimakan Tidak baik Bangga lagi Bangga lagi Saya pernah Sepertinya Aduh Na'udzu Yang bertobat Salah Dengan uang hasil Uli Mungkin Nggak bagus Atau uang hasil serbuk Mungkin Ya Atau uang hasil Apa lagi Dilihat dulu Hasil kita Kalau cuma serbuk sama uli Ingatnya itu Ingatnya cuma dua saya Serbuk sama uli Jangan sampai Hasil jual beli itu Ada yang haram Ada ketidakrebuan Di antara dua belah pihak Ini masalah Atau terlalu nekan harganya Terlalu berat Terlalu tinggi Yang beruntung Itu riba Yang dibilang tidak Bukan cari untung Bukan apa-apa Loh Menyeke Sampai tinggi Itu riba namanya Melebih batas Daripada Apa yang standar biasanya Allah nggak suka Orang melampaui batas Ini hati-hati Yang gini Akhirnya takutnya Karena melampaui batas Hilang Sembeda tril Atau Hilang pekerjaan Ya kan Betul kan Karena apa Karena salah mungkin Cek dulu Kok hanya dua Sebut Nah kenyataannya Cuma dua yang kelihatan Mungkin ada yang tidak kelihatan Di balik itu Tapi Al-Fakir Ingatkan Ya Jangan sampai Apa yang kita lakukan Ya walaupun Tidak gitu juga Tapi siapa tahu Ada kesalahan kita Kita intropeksi Bersyukurlah Kita yang diingatkan Seperti ini Tidak dibiarkan Sehingga apa Jadi pembelajaran Bagi kita Al-Bushro Kabar gembira Itu loh Jangan terus Usai sebut terus Loh Disebut Karena disayangi Orang mencintai itu Menyebut terus Yang dicintai Betul tidak? Betul Betul tidak? Betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji Misalnya mereka akan datang kepadamu Dengan berjalan kaki Atau mengendalai setiap unta Yang kurus Mereka datang dari Pesegera penjuru yang jauh Agar mereka menyaksikan Berbagai manfaat untuk mereka Dan agar mereka menyebut Nama Allah Pada beberapa hari Yang telah ditentukan Atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka Berupa hewan ternak Maka makanlah sebagian darinya Dan sebagian lagi Berikanlah untuk dimakan Orang-orang yang serang-serang fakir Ya Dia tadi sampaikan Kita diminta untuk berbuat baik Pelit tidak boleh Ya Bersobako Berkorban Membagikan daging kepada orang lain Ini ya Memberikan manfaat untuk orang lain Selalu ingat dengan orang lain Ya Al-Quran banyak mengingatkan kita Untuk selalu ingat kepada orang lain Yang membutuhkan Karena asbab itu nanti Allah akan mengangkat doa-doa kita Ya Mengangkat doa-doa kita Karena kita perhatian dengan orang lain Ya Kita tidak makan yang haram Kita berbuat kebajikan Menghindari maksud kepada Allah Sepuluh hal yang tadi Yang berbuat baik kepada orang lain Insya Allah kita akan dimudahkan Riski kita Dimudahkan kebaikan buat kita Dijaga atas perilaku kita Selalu baik Ini Allah yang jaga Bukan kita Kita ini Menjalani kehidupan Ya kita berupaya Selalu untuk melakukan yang terbaik Terbaik Tapi ketentuan semua Di tangan Allah Allah SWT Kita punya itu Al-Suna wal-Jamaah Kidahnya seperti Seperti itu Ya Itu yang dilanjutkan di Al-Ma'idah 88 Al-Quran Syaitu Najib Wa kulum mimma razaqakumullahu halalan tayiban Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah Kepadamu sebagai riski yang halal dan baik Dan bertawalah kepada Allah Yang kamu beriman Kepadanya Nanti sampaikan Sudah sampai lagi Ditambahin lagi Al-Quran itu firmannya diulang Kita makan yang baik Yang halal yang baik Halal yang tojiban Kemudian setelah makan halal dan tojib Masih belakangnya Beramal solehlah Karena insya Allah itu Pasti diterima oleh Allah Karena yang mengalir darah yang halal Doa kita diterima Amal kita diterima Jalan kita baik lurus Tidak tergantung Pada selain Allah Kita jadi orang lain Didekatkan kepada Allah Allah SWT Itu harapannya Kalau kita mau jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Allah SWT Ini harapannya Jaga Jaga apa yang masuk ke dalam mulut kita Dan perut kita Jauhkan daripada segala yang haram Berusaha maksimal mungkin Makanya kalau al-fakir ini Sebenarnya lebih senang makan di rumah Kita tahu makan di rumah itu Pasti halal dan tojib Kalau kita beli di luar belum tentu Mungkin halal bisa saja gak tojib Atau sesuatu hal kita gak tahu Kita makan apa ada pengaruhnya Ada pengaruhnya dalam diri kita Ada pengaruhnya Walaupun kita tidak tahu Insya Allah Allah mengampuni Ini pengaruhnya pasti gak enak Buat kesehatan Buat apa Mesti ada Kalau di rumah Pastinya Bagus Jadi yang tukang jajan Atau beli-beli di luar Mulai belajar masak istrinya Walaupun hanya masak mie goreng Gak apa-apa Masak mie goreng yang sehat Saya kasih tahu Gampang Digodok dua kali Buang lagi Godoklah kasih air lagi Buang lagi Sampai dua kali Baru dimasak Itu mie-nya sehat Jangan sekali Nah itu ya Itu maksudnya Bukan tak suruh makan mie kalian Tapi Tak ajarin kalian bagaimana Buat mie yang sehat Ya Daripada makan di luar sana Mending istrinmu buat mie Oh jangan bilang Mie terus ini Lama-lama jadi keriting aku Jangan ya Jangan seperti itu Berbuatlah kebajikan Berkata-kata yang baik Lemah lembut Teman istrin Keriting aku Mitoin Gapuranmu Jangan ya Jangan melakukan suatu hal yang Menyakitkan hati istri Nanti Ditinggalkan Gini Kita Dihirukan tidak dihargai Kalau kita tidak dihargai oleh istri kita Gimana kita bisa beritahu dia supaya baik Gak apa-apa Bisa Oh Awak muyungunu potuai Gak mau berubah Gak mau jadi kebaikan Rumah panggang Gak sakinah Mawa-mawa rahmat Kita kalau mau itu Jaga makanannya Jaga pergaulannya Jaga perilaku kita Ya Warok Berhati-hati dalam menjalankan perintah Allah Selalu sabar Semua kita jalani Dan Al-Fakir selalu mengulangnya Tapi menambahkan sedikit-sedikit Tambahnya mesti ada Gak mungkin gak ada tambahan Tapi sedikit-sedikit Yang tahu Orang-orang yang betul-betul mentadaburi kembali Mendengarkan videonya Ya Dan mohon sama Allah Ya Allah berikanlah tambahan ilmu kepada aku Pasti ada tambahan Kalau enggak ya Ribat Ruat Ya Kalau saya tanya Ada yang baca video semarin Mungkin cuma lima Atau sepuluh orang Paling banyak Mungkin Ya Kemarin aja Semua empat Ya Sekarang sepuluh udah bagus ya Paham ya Ditadaburi kembali Ya untuk apa Mendapatkan Kemudahan dari Allah Untuk menjalankan Perintah Allah Allah yang memberikan hidayah pada kita Allah yang memudahkan kita Menjalankan perintah Allah Itu Allah Allah yang memudahkan kita Dan sujud Allah yang memudahkan kita Berpuasa Allah yang memudahkan kita Bersodaku infat Allah loh Jadi bukan kita Kita enggak bisa sombong dengan itu Ya maka Perhatikan apa yang Tuhan Al-Fakir sampaikan ini Jadikan sebagai Peletuk Ya Ya Pemicu Untuk lebih dekatnya kita Kepada Allah Mudah-mudahan kita Tengok orang-orang yang dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sampai kemasuhan Barang-barang yang haram Yang berpilaku yang baik Ya Baik kepada keluarga kita Ya Kepada masyarakat Kepada Bangsa negara Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa ta'ala Usikum Nafsitakallah Fakat fazal mutakun Subhanakallah Mabihamdika Asyidu'ala ilaha 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 Asyidu'ala 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 Ya Allah Ya Rabbi Ya Tuhan kami Ya'okanlah kami Daripada makan makanan yang haram Ya Allah Sehingga terhijab Doa-doa kami Kepadamu Ya Allah Mudahkan kami Mendapatkan rezeki yang halal Ya Allah Mendapatkan rezeki yang barakah Rezeki yang baik Dan yang tayyib Ya Allah Ya Allah Jawahkan kami daripada Berperilaku yang buruk Berperilaku yang keji Mendekati hal-hal yang buruk Dan keji Dekatkanlah kami denganmu Ya Allah Mudahkan kami ruku Dan sujud yang khusus Mudahkanlah kami berpuasa Mudahkanlah kami ikhlas Dan menerima ujianmu Ya Allah Berikan keberkahan 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 di dunia ini Ya Allah Berikanlah keberkahan 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Wa Iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul lazina namta'alayhim Zairil maghubi alayhim Walabah alayhim Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh